Jadi waktu gue kuliah itu, gue bikin tugas akhir itu short movie, kita ambil kisah horror. Kok gemeter ya? Sumpah ini gak kuat. Pas yang curug itu tuh, curug kecil. Gerak sendiri anjir. Terus, terus, terus. Kok, gue kok gemeter. Gerak sendiri barusan? Iya, gue liat. Terus, terus, lanjut, lanjut. Gue gemeter semuanya, gimana dong? Dia ngomong pake bahasa Sunda. Dia bilang, kalian tuh, eh kalian teh, ngapain di dia? Kalian teh ngotorin tempat iu doang. Nggak ada gitu. Security datang bilang gini, ini udah malem, mau selesai sekarang atau kalian yang celaka di sini? Itu pas dia lagi nari, matanya putih semua. Bener-bener putih, tapi putihnya tuh dia masih melotot. Ada perempuan pake kebaya merah juga. Selamat datang kembali, kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Kali ini bakalan ada cerita yang super seru banget. Tapi aku minta buat kalian, share, like, komen, subscribe sebanyak-banyaknya di kisah dunia lain. Supaya makin cepat berkembang, guys. Nah, buat kalian, para penggemar misteri, pernah nggak kalian nonton film horror? Tau nggak kalian, kalau dibalik pembuatan film horror itu, ternyata ini nggak sembarangan, guys. Beberapa film-film memang ada hal-hal mistis real yang bahkan jauh lebih seru daripada filmnya. Contohnya kali ini, aku bakalan kedatangan bintang tamu yang pernah bikin film horror. Dan ternyata, dibalik pembuatan film horornya ini, ada sesuatu yang jauh lebih horror. Langsung aja kita kenalan. Halo, selamat malam kakak. Halo. Iya, kenalin dulu sama teman-teman kita. Halo, nama gue Suci. Gue mau ceritain kisah waktu gue kuliah. Jadi, waktu gue kuliah itu, gue bikin tugas akhir itu short movie. Kita ambil kisah horror. Horror ya, tapi ya. Tentang horornya yang seperti apa ini? Horror kisah penari. Penari berkebaya merah. Namanya Daly Wotit. Ya, panjang deh ceritanya. Panjang ceritanya. Kalau gitu, langsung aja kak Suci cerita sama kita. Jadi, langsung mulai aja nih. Boleh. Jadi, waktu itu gue sama teman-teman, sama tim. Waktu itu bikin tugas akhir. Kita itu anak-anak depok semua. Terus kita syuting di puncak. Kita nyawa villa waktu itu di puncak. Salah satu villa puncak. Kita syuting ada tiga tempat waktu itu. Di villa, terus di curug. Di curug, perlu disebutin gak curug? Boleh, boleh. Curug nyai waktu itu di puncak. Eh, curug nyai di puncak? Iya, di curug nyai. Itu lumayan serem tuh ternyata. Lumayan serem. Terus, habis itu sama di goa buatan. Goa buatan. Gua buatan itu di puncak juga ya. Jadi, waktu pas kita berangkat sama tim itu pas... Enggak, sebelumnya tuh kita kan cek lokasi dulu kan. Cek lokasi dulu, survei ya? Vilanya survei kan, gitu. Vilanya tuh bener-bener kayak masih villa modern. Bukan kita tadinya tuh pengen nyari vilanya yang serem. Biar mendukung banget kan bikin film horror. Nah, tapi ada salah, ada beberapa tim yang gak setuju. Kalau misalnya, katanya kalau misalnya kita nyari villa yang udah serem, nanti bukannya syuting, malah kita dikerjain. Malah serem beneran ya? Malah kita serem beneran, kayak gitu kan. Akhirnya kita cari, dua kali lah bulat-balik ke puncak itu buat survei villa. Terus akhirnya nemu, jadi kita ambil villa itu, villa yang modern, gak serem. Bener-bener adem aja gitu suasananya. Vila modern bener-bener asik lah ya. Asik banget. Terus kolom renangnya juga di depan, pokoknya bener-bener modern. Bagus deh, gak ada horor-horornya. Kita mau bikin tuh, kita yang buat suasana horror, kayak gitu. Udah, oke, kita hari pertama itu berangkat dari Depok itu siang. Berapa orang tuh yang berangkat syuting? Banyak lagi ya. Soalnya kita ada tim luar juga, tim adat kenalan gue gitu loh. Abis itu, pokoknya kita berangkat ke villa. Masih datang tuh kita packing-packing lah ya. Kita istirahat, udah kita briefing, kita mulai tag di villa dulu kayak baru datang. Kayak gitu loh. Udah, ya masih fine-fine aja, semuanya fine-fine aja. Setelah hari kedua, yang hari kedua tuh udah mulai ada, kayak ada yang nyampein gitu lah, mulai di situ. Pas kita lagi ke curug. Lagi ke curug nyai itu? Curug nyai. Jadi, di situ tuh waktu kita syuting itu, dari pas sampai villa pun, abis gerimis. Kita tuh sampai gerimis-gerimisan, gerimis lah gitu. Kita paksain sorenya untuk ambil tag di curug. Karena kan emang dalam waktu terbatas, namanya mahasiswa kan kita waktunya sesingkat mungkin ya, biar budgetnya tuh nggak besar. Biaranya nggak besar. Karena nyewa villa juga kan. Oh iya, mau ngasih tau, sebenarnya curug nyai ini, curug yang namanya curug nyai itu, yang kita namain di film kita. Kayak gitu loh. Sebenarnya namanya bukan curug nyai, curug panjang. Iya, yang di atas gitu ya. Iya, di atas. Kita mulai syuting, terus ke hold gara-gara hujan. Hujan deras, itu udah panik tuh gue. Gue kan selaku di situ, kebetulan gue yang, gue produser kan. Gue mikir gimana caranya biar tetap jalan nih, karena udah bayar. Kayak gitu, akhirnya kita nunggu hujan reda, gerimis-gerimis. Gue maksain ke atas buat ke, apa? Ke tukang curugnya, penjaga curugnya. Iya, yang masuk-masuk tiket kan. Gue buat bilang, ini gimana, kita gak bisa, bisa gak buat kita besok kesini lagi, karena kan hujan, kayak gitu. Terus ternyata gak bisa, harus bayar lagi, kayak gitu. Akhirnya kita maksain, gue balik lagi. Pas gue balik lagi tuh udah bener-bener sepi. Pas gue ke atas itu, udah gue jadi keinget lagi ya. Ingat lagi ya. Gede-gedekan gitu. Gue ke atas, jadi pas gue, kan itu syuting tuh di bawah banget. Gue ke atas sendiri, karena kayak gue harus tanggung jawab nih, gimana caranya. Pas gue liat ada orang nih, jalan. Gue ikutin. Akhirnya karena yang lain pada capek, sibuk. Akhirnya gue ke atas sendiri, karena ada orang ya bodo amat gue. Gue pedi aja gitu. Terus gue nyebrangin itu ada curug kecil, kan curug gedenya tuh di bawah. Sebelum ke bawah kan ada curug kecil kayak gitu. Gue deg-degan, sumpah. Gue nyebrang jalan sendiri. Itu tuh di situ kayak badan gue, kulit gue tuh pada langsung merinding. Sumpah gue langsung baca-bacaan di situ. Untung gue lagi gak PMS, kan. Gue sumpah gue merinding, gue baca-bacaan. Ayat kursi dan lain-lain. Udah tuh akhirnya gue nyampe ke atas, kan. Itu sekitar jam berapa, jalan dari atas ke bawah itu? Ke atas dulu, dari bawah ke atas dulu. Ke atas dulu sore, jam setengah tiga lah. Tapi cuacanya tuh agak sepi banget. Setengah tiga gue ke atas. Udah tuh karena ada orang kan gue masih ini, tapi badan udah merinding semua, maunya merinding. Terus gue udah sampe atas, ternyata gak bisa. Akhirnya yaudah maksain gue ke bawah lagi. Pas gue ke bawah itu, waduh. Gue sendirian dari atas gue ke bawah sendiri. Bener-bener gak ada orang. Duh gue gimana? Dek-dekan banget kan? Sepi banget, gak ada siapa-apa. Gak ada. Di bawah tuh masih padanya. Duh itu masih gerimis. Kecil, terus jalanan curung kan gak tau. Iya, jalannya gak bagus lah ya. Iya, gak bagus. Tracking lah ya. Tracking. Itu gue bener-bener merinding banget. Gue udah punya feeling, anjir ini gimana nih? Ada temen gue yang sensitif juga kan di situ. Sensitif terhadap mistis-mistis. Abis itu udah gue nyebrang. Pas dicurug itu, pas curug kecilnya, kayak ada yang suara-suara aneh. Suara aneh seperti apa itu? Kayak ada yang ngerinti. Ngerinti-ngerinti gitu. Gue udah, duh gue gimana ya anjir. Masih tracknya masih jauh lumayan. Duh udah gue bener-bener, udah gue sepanjang jalan, ayat kursi, ayat kursi, alfathiyah semuanya gue baca-baca. Akhirnya gue sampe. Gue diem di situ, terus gue langsung brief ke tim-tim gue. Udah kita kejar, ambil yang penting-pentingnya, buat nanti yang utang-utang sininya, nanti gue coba telpon pihak curugnya lagi, buat ngelobby. Semoga bisa kan gitu. Jadi pas gue mau ke atas kan, jadi pas gue ke atas itu, di situ gue nyamperin ada Yuriel, Nani sama Dea. Dea itu talent penari itu sih. Oh si penarinya. Itu tuh kita di situ nunggu, di bangunan kosong. Bener-bener kosong, kosong kayak kosong udah lama gitu loh. Tapi mau dimana lagi gitu. Yaudah akhir-akhir kita duduk di situ, tiba-tiba lampu kedap-kedip. Mati, gue gak meter nih. Mati, terus nyala, terus mati lagi. Pas ketiga kali tuh kayak, gue colek-colekan kan. Pindah yuk bodo amat hujan gitu. Akhirnya kita pindah. Di situ udah kayak mulai mencekam tuh suasana. Nah temen gue yang sensitif ini udah mulai lemes gitu. Terus gue kayak real gitu kan. Tahan-tahan kuat gitu-gitu. Baca-bacaan. Karena gue udah paham banget nih temen gue ini. Gue paham banget dia kayak gimana. Akhirnya kita mau ke atas itu. Pas yang curug itu tuh. Curug kecil. Gerak sendiri anjir. Terus, terus, terus. Gue kok gemeter. Gerak sendiri barusan. Iya gue liat. Terus, terus, lanjut, lanjut. Gue gemeter semuanya gimana dong? Gak apa-apa, gak apa-apa. Lanjut. Main-main ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Soalnya ini cerita bener-bener real banget loh. Udah. Gue gemeter sebentar ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tenang dulu, tenang dulu. Lanjutin di belakang. Iya. Tapi kan gak mungkin ininya. Dia geraknya gini anjir. Iya gue liat ininya goyang tadi. Mata ekor gue. Iya, mau gerangin di belakang. Aku benerin dulu ya. Roll aja gak apa-apa. Roll aja gak apa-apa. Ini anu. Tapi beneran sumpah. Ini gak ada apa-apaan. Ini gak ada apa-apaan deh nih. Asik sih ini. Keren, 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 keren. Beneran. Guys. Sumpah. Tenang ya. Dapet kan tapi di kameranya. Dapet, dapet. Dapet lah. Kaki gue gemeter gak udah. Gimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Tenang, tenang, tenang. Soalnya kayak inget lagi kan. Tarik nafas, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Kacau. Oke. Iya. Oke. Udah. Tolong. Oke, udah. Terus dari ruang kosong itu kita paksain buat ke atas. Karena ngejar waktu juga. Itu udah sampai mau maghrib. Udah mau maghrib. Gue nyebrang. Temen gue, Yuriel, ini udah gak kuat gue. Gak kuatnya? Gak kuat jalan. Kayak udah gak kuat. Nahan. Dia kan nahan buat dia orang apa. Makhluk itu gak masuk. Dia udah ngerasa. Udah ngerasa gue bilang. Yuriel, baca-bacaan kayak gitu. Iya, iya. Pas nyebrang di sini. Ini kan jadi curugnya itu ada air-air. Terus ada batu-batu kan. Yang curug kecil. Iya. Terus di batu itu dia udah kayak udah pengen jatuh gitu kan. Gue tahan. Yuriel, baca-bacaan. Baca-bacaan. Please, baca-bacaan. Kayak gitu. Terus dia udah bilang dari awal tuh. Memang gue takut. Gue takutnya malah ngeribetin tim-tim gue yang lain. Kayak gitu. Jadi gue gak mau. Malah kita ngerjain diri kita sendiri gitu. Tapi kan emang dari awal tuh kita pengen ambil horror kan. Kayak gitu. Abis itu udah di pertengahan curug itu. Dia udah senyum-senyum ke gue. Dia senyum ngeliat gue dengan tatapan yang kosong. Terus senyumnya tuh kayak senyum serem gitu. Merti gak sih? Kayak senyum kecil tapi serem. Kayak mati gue. Kenapa di gue gitu kan. Udah bukan dia. Udah kayaknya bukan dia. Itu bener-bener pas dicurug kecilnya. Udah dia masih kuat. Pas udah ngelewatin curug ke atas. Udah kesini gue. Dia udah gak sadar tuh. Gue bawa kayak gitu. Sambil senderan. Pas yang bener-bener parahnya itu. Pas di posisi. Gue kok gemeter ya. Sumpah ini gak kuat. Ini gak kuat kaki gue. Gak apa. Ini beneran guys. Aku gak tau ini hari apaan sih. Hari Jumat ya. Itu merinding juga. Merinding kan. Hari Jumat ya. Iya hari Jumat. Jatuh. Gerak segala macem. Istimewa. Spesial. Terus pas. Pas. Paling parahnya. Pas udah sampe pos. Si penjaga tiket itu. Yuriel tiba-tiba duduk. Gue samperin disitu kan. Gue disampingnya. Tiba-tiba kesini gue. Ke keping gue. Dia ngomong pake bahasnya Sunda. Ngomong Sunda. Logat Sunda. Dia bilang. Kalian tuh. Eh kalian teh. Ngapain di dia. Kalian teh ngotorin tempat iu doang. Tidak ada gitu. Bener-bener suaranya tuh. Alus banget. Bener-bener. Alus. Alus. Alus itu. Kayak. Kayak emak-emak yang ngebilangin anaknya gitu. Kayak alus. Nyai-nyai lah gitu. Nyai-nyai. Terus abis itu dia langsung gak sadar. Nangis. Oh. Nangis. Udah kesurupan. Wah. Cier. Kesurupan. Kesurupannya gimana tuh? Pokoknya kesurupan nangis. Terus kayak. Dia ngoceh-ngoceh kayak. Kita tuh ngotorin disitu. Terus gue dengan polosnya. Gue bilang. Iya kita lagi maaf. Kita lagi ngerjain tugas akhir. Kita lagi syuting film tugas akhir. Gue gituin. Udah disitu. Jadi ada temen gue juga yang bisa buat ngeluarin gitu ya. Ya ngerti lah. Di bawah ke mobil tuh. Di mobil dia teriak-teriak. Kenceng banget. Gue gak ngerti lagi. Teriak sampe pas keluar-keluar tuh matanya agak bengep. Pokoknya bener-bener teriak kayak orang. Gimana sih? Teriak kenceng banget di mobil. Itu udah magib tuh. Iya iya. Padahal jauh kan itu jaraknya. Jauh. Emang kedengeran teriak ya? Kedengeran. Suaranya kayak suara orang biasa apa? Enggak. Kayak bukan dia. Kayak bukan suara dia. Dia teriak. Bener-bener teriak. Sekitar dua menit lah baru keluar. Eh enggak. Dua menit itu selesai dia teriak. Lima menitan baru keluar. Terus kita langsung pulang ke vila. Keluar vila itu kan panjang banget kan. Jauh. Terus di tengah-tengah di perjalanan itu. Di perjalanan vila itu semuanya pohon-pohon terus jurang. Kayak bawahnya tuh pohon-pohon semua. Jalanannya tuh sepetak doang. Oh berarti ini yang ke arah curug yang bawahnya. Kalau dari Jakarta nih. Ini yang sebelah kiri jalan nih berarti. Iya. Itu sekiri jalan kalau dari Jakarta. Tebing-tebing gitu biasanya. Iya betul. Terus di pertengahan. Tiba-tiba dia si Yuriel ini. Awas klakson. Dia bilang ada yang lewat. Ada yang? Itu maghrib. Ada yang sekali. But kita semua langsung kayak. Di mobil langsung kayak bener-bener rem dadak gitu loh. Dia teriak kenceng. Awas ada yang lewat. Kayak gitu. Kan kita kaget dong. Aduh anjir kenapa lagi nih anak gitu kan. Udah abis itu jalan baca-bacaan di mobil. Kita ke vila. Udah. Yuriel istirahat. Semuanya istirahat. Pas kita tidur dulu tuh buat istirahat. Ada yang tidur ada yang enggak kan. Gue sama Yuriel sama Nani tidur. Pokoknya cewek-cewek tidur. Cowok-cowok ada di ruang tengah. Terus bangun lagi malam. Kita briefingin buat besok. Terus besok kan karena jadwalnya ke goa kan. Nah terus tapi gue ke curug lagi. Tapi gue ke curug tuh enggak ikut. Enggak ikut. Enggak ikut. Nah ke goa. Goanya itu goa buatan. Gue lupa namanya apa. Oh iya. Ciguwa namanya. Di Ciguwa itu kan ada goa buatan. Kita syuting di goa. Karena emang adegannya di goa. Nanti ada videonya lah. Gue kasih tau. Masih ada gue simpen. Abis itu kita di goa. Karena gak tau kenapa. Dari awal tuh kayak. Padahal kita udah prediksi. Ini tuh enggak musim hujan lah ya. Tiba-tiba tuh hujan terus. Selama syuting. Anehnya hujan terus selama syuting. Dikasih hujan terus. Jadi kayak. Aduh budget segini. Masa gue nambah villa lagi. Nambah bayar ini bayar itu. Akhirnya kita tetep maksain. Pas udah agak. Di goa itu kita syutingnya di hutan-hutan. Sama di goanya. Di Ciguanya tuh ada kan kayak hutan-hutan kecil gitu. Terus ada goa buatannya. Pertama kita di hutan-hutan dulu. Di hutan-hutan itu. Kita selesai sore. Tapi itu juga ada yang janggal. Apa itu? Itu temen gue liat kayak terus-terusan. Ada yang sekelibat hitam. Sekelibat hitam. Di dalam guanya? Bukan. Di hutan-hutan itu. Di hutan-hutan itu kayak. Aduh gak bener nih. Masa syuting horror beneran kita di horrorin. Gitu kan. Kayak. Aduh gimana ya. Udah tuh. Nah pas kita udah selesai. Teg kan masih ada adegan Dewi kan. Dewi itu penari yang. Penari di film itu? Iya jadi setan di film ini. Terus. Mungkin udah dikodain kali ya. Udah maghrib. Woy lu ngapain masih syuting sih. Udah lah sana balik kayak gitu. Terus. Ada gangguan apa itu waktu itu? Itu binatang-binatang di atas mobil. Terus itu pas mau ke gua tuh. Pas di yang adegan si Dewi itu. Kayak. Yaudah itu kayak ada yang lewat-lewat. Kayak gitu. Kayak suasananya tuh baru kayak baru mau maghrib. Udah kayak malam. Terus kayak merinding. Jangkrik semua maunya. Pokoknya gimana sih suasana. Suasana hutan banget lah ya. Hutan banget. Padahal itu bukan hutan beneran. Udah. Terus kayak abis itu pas kita mau ke gua. Terus selain ada binatang-binatang. Pas didengerin audio itu kan udah selesai tekan. Adegannya si penari. Lagi nari-nari di pinggir hutan itu. Di kebun-kebun lah gitu. Habis itu kita kan lihat dulu tuh gimana si audio. Audionya ngecek. Terus dia bilang, ini suara apa yang teriak? Kayak teriak tapi ngerintih. Teriak ngerintih kayak gimana ya? Gua lupa. Pokoknya ngerintih kayak bener-bener ngerintih. Serem gitu. Serem ya berarti ya? Itu bener-bener gak ada di adegan aslinya? Gak ada. Makanya bingung si Dewi itu adegan di situ cuma nari. Cuma melotot gitu loh. Kita di mobil. Adegan si tenan-tenan pada di mobil ada penari. Gitu. Gak ada teriak-teriak. Gak ada dia ngerintih. Suara siapa itu? Gak tau. Gak paham ya? Kayaknya kalau buat kita, udahlah sana loh gitu. Karena emang udah mau maghrib juga kan. Akhirnya udah kita paksain ke gua. Udah di gua itu kita survei juga kayak mau dimana nih. Kita nge-set kamera dan lain-lainnya. Abis itu udah jalan kayak gua-nya itu kayak labirin. Hah? Jadi gua-nya itu banyak belok-belokan. Cabang-cabang di dalamnya gitu ya. Terus kita ngecek ke atas. Atas itu bener-bener sungi. Serem kayak itu ruang kayak lembab, dingin. Kayak apa ya? Kayak gak pernah di, ya namanya gua. Tapi ini beda dari yang bawah. Yang bawah tuh biasa aja. Pas kita ke atas tuh kayak lembab, bener-bener lembab. Kayak gitu tuh kalau gue ngerasanya kayak banyak yang ngeliatin. Berarti gak pernah ada orang ke situ kayaknya. Kayaknya ke atas-atas gak karena kita mau yang paling horror gitu kan. Jadi kita nambah ke atas. Terus kalau gue ngerasanya tuh kayak ada yang lebih banyak orang. Gak tau kok. Antut, kaget anjir. Iya, iya, tenang, tenang, tenang. Terus, terus. Emang banyak yang aneh-aneh. Udah, udah lanjut, lanjut. Jadi kalau gue pribadi ngerasanya kayak kita cuma berapa orang. Tapi ngerasa banyak yang ngeliatin kita. Di dalam gua itu? Iya, di dalam gua itu. Kayak semua, kayak kita dikelilingin. Tapi gak ada orang. Tapi kita ngerasa kayak banyak yang ada di situ loh. Kalian berapa orang waktu itu? Waktu itu tuh ada kameramen, audio, lighting, terus ada direct, gue, Yuril, talentnya ada tiga, sekitar 10. 10 orang ya? Tapi ngerasa rame banget. Rame banget. Terus 10 orangnya pun gak semuanya di lokasi itu, ada yang di bawah. Kayak bener-bener mencekam banget. Itu gua gelap. Terus, pokoknya serem banget udah kita tag semuanya kemalaman. Sampai security bilang, dia nyamperin ke gua, serius. Security-nya datang? Security datang bilang gini, ini udah malem. Mau selesai sekarang atau kalian yang celaka di sini? Sumpah security bilang kayak gitu. Berarti bener-bener serem kan? Di situ langsung kayak semua panik. Udah, udahin, udahin. Soalnya sampai security-nya bilang, kalian mau selesai sekarang atau kalian yang celaka di sini? Iya, berarti tempat itu security-nya pun paham kalau itu ada sesuatunya. Ada sesuatunya. Karena emang kitanya juga salah sih. Kita udah mau isya itu, pas di gua tuh udah mau isya juga. Kita masih maksain buat shooting. Emang tapi pas di situ tuh kayak ada suara-suara dari mana, padahal di situ, di gua itu bener-bener kita doang. Gak ada orang lain. Security sampe bener-bener nyamperin kita sampe bilang kayak gitu. Eh, gemeter kaki gua. Sama, ini jadi aneh-aneh pula di sini. Iya. Terus, yaudah pas security-nya pergi, kita kan tanggung ya tinggal satu scene lagi. Buat nge-tag buat di lokasi pojok sana. Kita nge-yel namanya. Anak kuliah kan nge-yel. Anak muda gitu, sok-sokan. Padahal udah takut, masih maksain. Pas kita tag scene apa ya, gue lupa. Pokoknya masih horror. Adegannya masih horror juga di situ? Di gua tuh horror semua. Adegan Dewi Nari. Sama pas adegan Dewi disantet kayak penyembahan. Persembahan kayak gitu. Terus, terus? Terus, abis itu pas lagi on camp, baru roll lampu semuanya mati. Bener-bener, lu bayangin di gua mati semua. Gak keliatan. Temen pun gak keliatan dong berarti? Lighting semua mati. Panik dong waktu itu. Parah. Itu kita langsung, anjir. Kayak nyala-nyalain lu sih pada nge-yel, pada nge-yel. Di situ agak konflik dikit. Lanjut kan gua suruh balik. Skur itu udah ngingetin, udah ngingetin. Tapi lu pada nge-yel bilang scene satu-satu lagi. Kayak gitu. Akhirnya, gak lama dari situ, tiba-tiba nyala. What the fuck? Nyala. Itu pertama kita pake center HP dulu, buat balik ke tas-tas itu. Kan kita lagi di atas. Akhirnya nyala, udah packing. Gak jadi berarti itu? Gak jadi. Pas scene yang itu gak jadi, kita balik. Karena emang gue takut juga kan, takutnya. Pastilah gila itu tempat kayak gitu banget. Iya, serem banget. Habis itu udah balik ke villa lah, istirahat semuanya. Hari selanjutnya itu, scene di villa. Paginya tuh gak kenapa-napa. Eh enggak, paginya gue masak. Masak. So ngide nih gue. Maksudnya kan gue biar ngirit gitu kan. Gue mau masak nasi aja lah buat pada makan gitu. Terus gue subuh-subuh, masak. Jadi villanya itu dapurnya, belakangnya tuh kayak masih taman-taman. Nah, dapur itu ada kaca. Ada kaca, gue lagi mau nyuci beras. Nyuci beras, itu kayak serut lewat bayangan hitam. Di? Depan gue, di luar kaca. Kayak serut lewat gitu. Anjir, gue baru nyalain air, baru ngaduk beras. Gue taro, gue balik ke kamar. Itu jam setengah lima. Emang gue ngida sih. Pagi ya berarti? Pagi banget. Karena kan gue ngejarin, gue tuh biar kayak pagi tuh jam tujuh lu pada makan. Biar langsung on-time lagi kan. Langsung shooting lagi. Ngeri-ngeri. Ternyata. Gak jadi dong. Gak jadi gue. Itu gak keryatkan? Kayak bayangan gede hitam lewat depan gue. Lagi nganuin beras. Kayak serut. Tapi kayak langsung diri semua nih. Iya, iya, iya. Berdiri semua. Kayak, duh, 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 gak ada orang lagi. Yaudah gue langsung ke kamar, gue langsung tutup selimut. Udah. Tidur lagi? Tidur aja gue. Makan bodo amat besok. Nanti pagi. Langsung aja nih. Kayak kita lagi pas scene disitu, scene dimana konflik-konfliknya di film itu. Malem pas adegan Dewi nari lagi. Itu nanti gue kasih videonya. Wah, kasih nanti videonya insert disini. Masih ada, sumpah. Ini si Dewi lagi nari adegannya. Dia nari. Itu suasana mencekam lagi. Ini di vila ya padahal? Di vila. Di vila. Suasana mencekam lagi. Si Dewi lagi nari. Itu dia gak bisa nih. Dia tuh udah bilang, kan disuruh sama sutradaranya tuh. Buat putihin mata semua kan. Softline lah? Enggak, kita nari biasa aja gitu. Kelihatan hitam gak apa-apa. Tapi mau. Itu karena softline-nya belum dateng waktu itu. Udah dia nari. Itu dia gak tau. Dia tuh gak bisa dicoba-coba setelah itu gak bisa. Itu pas dia lagi nari. Matanya putih semua. Bener-bener putih. Tapi putihnya tuh dia masih melotot. Kan biasanya kalau orang yang pura-pura buat putihin kan agak sipit gitu kan. Itu bener-bener mata masih bulet tapi putih. Putih semua. Sambil dia nari. Yang seremnya disitu. Jadi disitu kan ada gazebo gitu kan. Gue disitu. Gue mantap di belakang. Pas gue nengok. Di belakang ada. Ada? Ada. Ada perempuan pake kebaya merah juga. Sedangkan yang merah di depan gue lagi detect. Lagi shooting. Lagi on cam disitu. Pris. Dek. Ilang. Gue nengok ke belakang. Jadi di villa itu disampingnya rumah mamangnya. Itu ada kayak asbes-asbes gitu. Ada pohon. Pas gue nengok itu bener-bener setengah. Ini setengah muka. Putih semua. Pake kebaya merah. Disitu udah gue gak kuat. Gue minta temen gue buat gantiin. Gue mau tidur. Itu disitu bener-bener kayak. Itu gue bener-bener ngeliat. Setengah. Itu putih. Bener-bener. Gak ada mukanya? Gak ngerti. Bener-bener putih. Pake kebaya merah. Kayak cuma setengah nih pohon. Jadi dia kayak gitu doang. Sama gak? Oh bayangin nih lagi nari. Di belakang ada. Tapi yang dilihat waktu itu sama gak? Antara apa namanya? Penantakannya si penari yang gak tau siapa itu. Sama yang ditik di kamera. Itu gak tau. Gue gak tau yang bener tuh yang mana. Terus-terus-terus. Tapi itu bener-bener si Dewi tuh lagi nari. Terus di belakang pohon ada. Lagi-lagi dia maca gitu. Lagi ngeliat. Kayak ngeliatin. Kayak dia ngeliatin. Yang lagi nari itu. Tapi disitu gue doang yang ngeliat. Gue doang yang ngeliat. Gue langsung ke kamar itu udah. Udah pada lemes semua. Udah pada capek. Yuriel juga ada di kamar. Dia udah gak kuat katanya. Gue udah gak bisa mel. Udah gak bisa akhirnya dia istirahat. Terus setelah dia ke kamar. Gue ikut ke kamar. Disitu malem bener-bener. Melinting gak aku? Itu bener-bener horror. Semua dikerjain. Gimana itu? Kita jadi selama shooting kayak diteror aja gitu. Itu kita cewek-cewek. Tidur akhirnya di luar kamar. Karena? Karena AC ada yang nyala matiin. Lampu ada yang nyala matiin. Remote AC kegeser sendiri. Gelas kegeser sendiri. Kayak bener-bener diteror abis-abisan. Gue gak ngerti. Serem banget. Tapi si cewek-cewek aja atau semuanya pada diganggar? Cowok gak ngerasa. Karena cowok lagi asik pada di ruang tengah. Oke, oke, oke. Kita cewek pada tidur di luar. Karena bener-bener AC tuh ada yang kayak bunyi AC. Ngerti gak sih? Kayak nih ada AC 16 tiba-tiba mati. Ntar nyala lagi. Mati lagi. Sebelumnya gak gitu kan tapi? Enggak gitu. Udah disitu. Oh enggak maaf-maaf salah. Sebelum itu tuh kan gue gak ikut shooting pas ke Utang Shin. Yang ada Utang Shin itu buat kecuruk lagi kan. Yang kecuruk lagi. Gue gak ikut. Gue ngurus konsumsi buat makan dan lain-lain mereka. Maghrib itu mereka pada ke jebak hujan juga. Jadi pulangnya tuh agak malem gitu deh. Tiba-tiba si Yuriel dateng. Dateng. Gue lagi di dapur. Lagi masak. Yuriel dateng langsung ke kolom mandi. Ngapain dia? Gue gak ngerti. Nani nyamperin gue ke dapur. Gue lagi masak. Mel. Yuriel. Kenapa? Tiba-tiba langsung ke kolom mandi. Gue ngintip sedikit di pintu. Di atas Yuriel tuh penuh laron. Anehnya di kolom mandi doang. Sebenernya kalau misalnya laron tuh setiap ada lampunya. Cahaya ya. Cerang, terang. Dia terbang. Terbang kan. Ini enggak. Bener-bener di atas kepala Yuriel. Yuriel cuci muka tuh kayak orang gila. Kayak gitu. Gue diceritain Nani. Serius lo Nani. Iya coba deh lu cek. Pas gue mau cek. Yuriel nyamperin nih. Udah mau ke sini. Udah mau keluar. Ini di sini basah semua. Gue kan gak tau apa-apa ya. Terus gue dengan polosnya bener-bener polos banget gue. Gue elapin jidatnya. Gue masih keinget banget senyum dia nih sampe sekarang. Gue elap jidatnya yang basah banget itu. Gue elap terus dia senyum. Gue bilang, so sweet ya gue. Gue gituin. Dia langsung jatoh. Ketawa. Udah gak ada. Ternyata senyum itu bukan dia. Senyumnya kayak yang di curug itu. Manceng. Bayangin depan gue nih. Ini Yuriel nih gue. Ini Yuriel. Gue elap jidatnya. Gue bilang, so sweet ya gue. Karena dia senyum. Gue gak engeh. Senyum dia tuh kayak gitu. Lu bayangin depan-depanan disenyumin. Wancir. Langsung jatoh dia. Jatoh. Disurupan lagi. Jadi selama syuting tuh dia dimasukin terus. Karena kan dia emang gampang kemasukan. Tapi emang itu yang dateng ke dia. Makhluk yang sama apa beda-beda? Nah gue gak tau. Tapi senyumnya kayak yang di curug. Persis itu ya? Persis yang di curug. Ngikut berarti. Kayanya. Udah disitu. Udah cahul langsung. Yang kejadian langsung pas malamnya itu. Pas dari dia syuting. Pas malamnya udah tuh yang kejadian. AC dimatiin, nyalahin. Gelas deser. Kayak gitu. Ngeri kan deh. Semua gangguan dalam waktu. Semalam itu. Coba tiga hari. Selama tiga hari kita disana bener-bener diteror. Diteror itu. Gue gak bisa kayak. Gue masih agak lupa. Karena kan setahun lalu ya. Jadi gue ingatnya yang paling mistis-mistis. Yang paling seremnya. Yang bikin bener-bener seremnya aja gitu. Kayak banyak juga kejadian kecil. Kayak gitu. Tapi kayaknya sih gue nyangkanya itu. Gara-gara tim gue yang cowok. Yang cowok kenapa itu? Gak ada etika. Gak ada sopan santun. Dia malah minum-minum. Pas waktu. Oh selama syuting atau? Syuting. Selama syuting itu. Mereka gak ada yang digangguin. Tau. Pokoknya semenjak pas dia baru. Kan awal sebelum minum-minum tuh. Fine-fine aja. Gak ada gangguan ya. Belum ada gangguan. Pas malam pertama di vila. Besok paginya tuh. Malamnya mereka pada minum. Ternyata gue baru tau kenapa si Yuril digangguin dicuruk. Ada talent gue yang bawa tumblr itu isinya minuman alkohol. Lu bayangin minum alkohol dicuruk lagi syuting horor. Lagi syuting horor. Kita harusnya tuh sopan santun. Permisi dia malah ngotorin. Pantesan aja si Yuril dimasukin katanya. Kalian tuh disini bikin kotor. Ternyata talentnya bawa alkohol. Di tumblr. Gue tau tuh pas besoknya. Jadi mungkin penunggu-penunggu sekanah gak suka. Gak suka kita kayak gitu. Padahal gue sama yang lain udah permisi. Ijin dalam hati. Ternyata ada salah satu orang yang bawa kayak gitu. Oke 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 oke. Tapi selain ini ya. Selain memang ada kejadian seperti itu. Pernah denger ini gak? Ada urban legend. Atau emang tempat ini keramat. Atau emang tempat ini serem. Kita tau lah curug emang keramat lah ya. Cuman ada gak cerita dari temen. Atau pesen-pesen dari penjaganya. Kalau gak tau itu curugnya. Atau guanya atau vilanya. Ada sesuatunya. Enggak. Enggak ada ya? Enggak ada. Tempat wisata lah ya itu gak? Tempat wisata. Curugnya pun waktu itu agak rame. Tapi karena emang hujan kan jadi sepi. Kayak padanya dua daripada balik kayak gitu. Cuma kayak bener-bener udah horror aja gitu. Suasana bener-bener. Gue ngerasa dari awal syuting bener-bener udah kayak beneran gue yang talent horror. Jadi kalau menurut temen-temen nih semuanya nih sosok yang ngegangguin kalian selama syuting itu satu sosok? Atau emang di setiap tempat yang kalian take syuting itu emang bener-bener digangguin? Atau emang ada yang ngikut? Kayaknya ada yang ngikut yuril. Yang dicurug. Soalnya bener-bener pas yang di vila itu senyumnya kayak bener-bener yang dicurug. Shit man. Ada ini gak? Cerita dikit dong tentang film apa judulnya? Stake Out. Stake Out. Film tentang penari ini garis besarnya seperti apa ceritanya? Jadi tuh, jadi dia tuh seorang youtuber. Youtuber tuh dimana awalnya tuh kontennya naik. Viral lah dia. Viewersnya gede, besar, melonjak. Terus akhirnya kita mau si youtuber ini mau nge-rencanain buat liburan sambil nge-vlog. Tadinya mau liburan-liburan biasa nge-vlog. Ternyata mereka di teror gara-gara si pemeran utamanya cowoknya ini ngeyel. Jadi di curug itu si cowok ini nemuin batu cincin. Oke. Batu cincin. Terus si talent ceweknya itu yang sensitif udah ngingetin. Jangan dibawa. Batu cincinnya itu? Iya. Terus kebawa. Nah terus pas pertama dia ke vila juga kayak ada sesajen di halaman belakang. Si cowok yang ngeyel ini kayak minum kopi. Jadi ada kopi secangkir dia minum. Kata yang si cewek ini kan dia sensitif ya. Lo jangan macem-macem. Taruh kayak gitu. Si cowok ini ngeyel dia minum. Dia ketau-tau apaan sih lo lebay. Masih aja percaya-percaya hal-hal mistis. Terus ternyata dia dihororin. Diteror dari situ. Dan ternyata sosok yang di apa ya. Yang di film itu. Ternyata ada beneran yang kebaya merah itu. Iya. Dan itu anehnya gue doang yang ngeliat. Mungkin gue disitu emang kayak gue yang maksudnya job desk gue yang paling. Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu guys. Jangan di cut ya. Jangan di cut ya. Parah pak. Masa ikut ke sini lagi sih, Mario. Parah pak. Ntar, ntar, ntar. Ntar, ntar. Parah ini. Jangan di cut ya. Jangan di cut dulu ya. Ini aku sering cerita-cerita di sini. Buat kalian yang nonton kisah dunia lain tau lah ya. Ini gak ada apa-apanya guys. Aduh ini apaan ini. Gue takutnya Yuriel ke bawah loh. Karena kan Yuriel yang dimasukin terus dulu. Waktu pas cuting. Iya. Emang kuwampret itu orang-orang itu. Apa mau bawa Yuriel ke sini? Jangan, jangan. Jangan guys. Jangan guys. Nanti dia ini guys. Nanti dia. Ajak ngobrol. Prul. 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 Ajak ngobrol. Eh. Ajakin ngobrol ya. Eh. Udah. 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 Dua kali ya gerak. Udah. Jadi gini. Gini aja. Gini aja. Ini gawat guys. Ini udah. Yaudah. Anjir. Ini. 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 Iya. 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 Biarin. Biarin aja. Jadi. Kalian komen yang banyak ya. Komen yang banyak di bawah. Tolong. Eh. Kalian komen apa yang pengen kalian tau. Karena aku yakin ini kalau seumpamanya. Nanti sama diinget-inget lagi ya. Beberapa kejadian-kejadian. Banyak sih. Banyak ya. Nanti. Tidak ada. Tisernya gue masih punya kok. Nah. Nanti kirim ya. Sama syuting-syuting pas Dewi Nari yang hitam matanya putih ada masih. Udah. Udah. Jangan lupa like, share, komen. Banyak banget. Kita masih belum selesai disini. Tapi kalian komen yang banyak lah. Mau denger apa-apa lagi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sampai disini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.